Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mustafa Al-Mukhtar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di kehidupan dan interaksi sosial di segmen pelajar, yakni perubahan interaksi sosial dari interaksi di dunia nyata, kemudian berinteraksi di media sosial. Ini sering disebut sebagai netizen. Nah, bagaimana IPNU dan IPPNU khususnya mampu menjadi benteng sekaligus, mampu mengarahkan pelajar di Banyuwangi khususnya untuk mampu menjawab tantangan di era ketahanan informasi ini, kiranya ke depan IPNU dan IPPNU di periode yang akan segera dipilih ini harus mampu menjawab kebutuhan, tidak hanya sekedar tantangan, tapi kebutuhan pelajar yang saat ini interaksinya lebih banyak di media sosial. Yang kedua, pelajar ke depan tidak hanya sekedar berbicara tentang positioning, berjenning positioning, kompetisi, akan tetapi sudah saatnya pelajar harus mampu membangun jejaring, harus mampu melahirkan pemimpin yang berani berkolaborasi, mampu berkolaborasi dengan bermacam-macam pihak. Karena untuk bisa menghadapi tantangan zaman ke depan, kita tidak bisa berdiri sendirian, kita tidak bisa berdiri dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki oleh internal IPNU dan IPPNU. Akan tetapi, IPNU dan IPPNU ke depan harus meluaskan jaring berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, semacam bagaimana IPNU ke depan mampu menguasai IT, mampu melahirkan programmer-programmer, mampu melahirkan ahli bidang analisis data, dan lain sebagainya. Hal-hal ini harus bisa dibaca oleh periode yang akan datang, yang akan ditentukan dalam dua hari ini. Yang terakhir, IPNU dan IPPNU merupakan garda terdepan dari kaderisasi di tubuh Nantatul Ulama. Merupakan sebuah kewajiban bagi kita, IPNU dan IPPNU mengawal secara serius kaderisasi di tubuh Nantatul Ulama. Kedepan, kaderisasi di tubuh IPNU dan IPPNU harus menjadi standar quality daripada kader-kader NU ke depan. Setuju? Kita harus buktikan bahwasannya IPNU dan IPPNU betul-betul mampu melahirkan kader yang militan, sekaligus tanggap akan tantangan zaman. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, semoga konfercap ini mampu melahirkan figur-figur pemimpin masa depan yang lahir di bumi belambangan ini, yang kemudian sering disebut sunrise of Java. harapan kami, semoga pemimpin pengganti daripada rekan Yahya dan juga rekan Nita Alimah juga mampu menyinari Jawa Timur dan juga nasional ke depan. Sebagai mana yang sudah dicontohkan oleh figur panutan dan juga figur favorit di Banyuwangi, yakni rekan Abdullah Azwar Anas. Sedikit tambahan cerita bahwasannya data yang kami kumpulkan di beberapa riset sebelumnya bahwasannya Banyuwangi ini telah mampu, di bawah kemimpinan Mas Anas telah mampu membawa prestasi regional, nasional, dan juga sampai internasional. Di catatan kami juga, Banyuwangi merupakan kabupaten yang mempunyai percepatan di atas rata-rata. Dan juga mampu kami katakan bahwasannya, Banyuwangi adalah satu-satunya kabupaten yang siap menjawab tantangan milenial ke depan. Jadi tidak salah kalau segmen milenial betul-betul digarap oleh Mas Anas. Sayangnya belum bisa hadir di forum ini. Begitu kiranya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupi belum? Hidupi belum NU? Siapa kita? NKRI? Pancasila? Baratang salingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.